Intro Beredar video sekelompok warga menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad atau UAS untuk mengisi ceramah. Ustadz Abdul Somad dijadwalkan mengisi ceramah di Citra Indah City, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Jumat 17 Juni 2022. Terkait aksi penolakan ini, Majulis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Bogor akhirnya bersuara. Video aksi penolakan warga Citra Indah City terhadap kehadiran Ustadz Abdul Somad viral di Twitter. Sejumlah kaum laki-laki tampak berjajar dan satu diantaranya menyuarakan aksi penolakan. Ia mewakili warga Citra Indah City menolak rencana kedatangan Ustadz Abdul Somad untuk ceramah di wilayahnya. Keputusan ini diambil menyusul penolakan-penolakan yang sebelumnya pernah dialami Ustadz Abdul Somad. Warga yang tergabung dalam forum masyarakat Cinta Damai Citra Indah City mengaku mengambil keputusan itu dengan berat hati. Pihaknya pun belum bisa menentukan batas waktu pelarangan untuk kedatangan Ustadz Abdul Somad. Dikutip dari tribunewsdepok.com, video penolakan itu telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin. Namun Kapolres belum bisa memberikan jawaban jelas soal informasi ini karena sedang ada rapat. Sementara itu MUI Kabupaten Bogor juga turut menanggapi soal video penolakan warga terhadap kehadiran Ustadz Abdul Somad. Ketua MUI Bogor Prof. Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Anci meminta agar persoalan ini tidak sampai memecah belah umat. Menurutnya dakwah seharusnya mampu memberikan kedamaian bagi umat. Jika dakwah yang dibawakan menimbulkan pro-kontra, maka hal itu menjadi bahan refleksi bagi sang penceramah. Kiai Haji Mukri juga mengatakan pihaknya bersama Pemka Bogor telah memediasi persoalan ini agar tidak membesar. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.